Mengingatkan saya pada surat An-Namal ayat 62 Ayat itu sering diulang-ulang terutama ketika selesai membaca doa Setelah doa dipanjatkan kemudian berulang-ulang bahkan kalau di beberapa majlis doa Atau dalam beberapa tarekat ada zikir yang dibaca hingga nafas itu habis Kadang-kadang menyeru Allah subhanahu wa ta'ala dengan misalnya Ya Allahu Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Terus sampai nafas itu habis Jadi memanggil nama Allah Ta'ala Misalnya Ya Allahu Ya Allahu Ya Allah Terus sampai nafas itu habis Nah setelah kita membaca doa apapun yang kita sampaikan pada Allah Ta'ala Dalam beberapa keterangan juga dihancurkan sebetulnya mengulang-ulang ayat surat An-Namal 62 ini Ammai yujibul mutorro idha da'ahu wa yaksifusu Terus diulang-ulang Ammai yujibul mutorro idha da'ahu wa yaksifusu Ammai yujibul mutorro idha da'ahu wa yaksifusu Siapakah ia akan menjawab doa orang yang mutor Ketika ia berdoa kepadanya Dan Ia menyingkapkan darinya Keburukan Menyingkapkan darinya bencana Menyingkapkan darinya Kemalangan Nah Saya cerita Oleh-oleh umroh saja Yang nanti ada kaitannya dengan al-muktor itu Pernah kami mendarat di Madinah Dan saya merasa tidak enak hati karena Pilot pramugari ketika mengumumkan selamat datang itu Sama sekali tidak menyebutkan nama baginda Nabi SAW Hatta tidak menyebutkan selamat datang di kota Rasulullah SAW Sudah disebutkan satu pun nama Nabi itu Padahal Pesawat maskapenya sih maskapenya Islam juga Jadi kalau maskapenya luar tidak percaya Nabi Rahmatanil Alamin Tapi mereka tahu kota itu hidup tumbuh dan berkembang Karena kehadiran Rasulullah SAW Bahkan di Madinah tidak disebutkan oleh pesawat itu ketika mendarat Tidak disebutkan nama Rasulullah SAW Yang kedua Kalau kita ke Masyid Nabawi Kemudian terdengar adhan Disebut nama Nabi SAW Tidak akan terdengar gemuruh selamat Sepi sama sekali Tidak ada orang yang membacakan selawat pada Rasulullah SAW Pun kalau nanti kita mendengar adhan dikumandangkan Ikomah dikumandangkan Ingat hadis baginda Nabi SAW Orang yang paling bakhil diantara kalian adalah orang yang ketika nama aku disebut Kalian tidak bersolawat kepada aku Itu sebahil-bahilnya manusia Dan setiap kali dalam sholat dikumandangkan nama baginda Nabi SAW Tidak terdengar sholawat pada Rasulullah SAW Yang kedua Hadisnya juga mutawatir Orang yang paling dekat Kedudukannya denganku nanti di hari kiamat Akfarubi sholatan Yang paling banyak Mengucapkan sholawat Kepadaku Kata Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Saya Kemarin berangkat Ada saat Naik pesawat itu Kita Excited Senang lah Naik pesawat Tapi Ada saat-saat juga Ketika naik pesawat itu Betul-betul Kita pasrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyerahkan seluruhnya Kalau dipikir-pikir Ada apa-apa di pesawat Nggak bisa lari kemana-mana Pokoknya Sudah aja Menyerahkan segalanya Pada pangkuan kasih Dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Ada saatnya Ada perasaan Tidak siap Untuk pulang Untuk pulang ke alam keabadian Tapi ada saatnya juga Bismillah Apa yang terjadi Terjadilah Pasrah Sepasrah Pasrahnya Beberapa Pertemuan Sebelumnya Kita bahas Ayat A'udzubillahim Nasihatanul Rajim Walau annahum Izdolamu Anfushahum Jauhka Fastagfarullaha Fastagfarullahumur Rasul Lawajadullah Lawajadullah Tawwabar Rahima Sekiranya Orang-orang yang Menganiaya diri itu Yang berbuat dosa Pada diri mereka itu Datang kepadamu Ya Rasulullah Rasulullah Kemudian memohon Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Mereka akan temukan Allah Maha penerima Tawbat Dan Maha pengasih Ada saat-saat Ketika Saya merasa Banyak berbuat Salah Merasa banyak Berbuat dosa Dan saya merasa Tidak pantas Untuk Menyebut Nama baginda Nabi Sallallahu Kalau sudah berbuat dosa Ada satu kesalahan Penyesalan Yang disesali Kalimat apa Yang sebaiknya Kita munculkan Kadang-kadang Saya tidak tahu Apa yang harus Saya katakan Karena memanggil Nama Rasulullah Sallallahu Merasa malu Atas perbuatan Perbuatan Yang kita lakukan Paling yang bisa Dilakukan itu Menyerah saja Yang bisa memanggil Itu yang memanggil Nama Allah Setidaknya itu Yang paling bisa dilakukan Jadi Allah Allah Menyebut Nama Jalalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ayat itu Ada dua Pertama datang Pada Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Beristighfar Istighfar itu Pernah satu saat Datang orang Pada Imam Ali Al-Sallam Mengeluh Aku tidak punya Apa-apa Imam Kata Imam Ali Sudahkah kamu Beristighfar Ya dia mengeluh Tidak punya sesuatu Kata Imam Ali Sudahkah engkau Beristighfar Kata dia Apa hubungannya Istighfar Dengan Rezeki yang Allah Ta'ala Alirkan Kemudian Imam Ali Membaca Surat Istighfar Istighfar Rabbakum Innahu Kana Ghafaro Yursilis Sama'a Alaikum Midroro Wayumdidkum Bi'amwali Wabanin Wayajallakum Jannati Wayajallakum Anharo Tidakkah kau baca Ayat itu Itu Doa Itu seruan Nabi Nuh Alayhi Salatu Wassalam Istighfar Rabbakum Mohon ampunlah Pada Allah Ta'ala Istighfar Rabbakum Innahu Kana Ghafaro Ya Maha Pengampun Nanti diturunkan Dari langit Awan-awan Bergulung-gulung Yang menurunkan Hujan Diberikan Nanti Harta Anak-anak Dijadikan Bagimu Surga Dijadikan Bagimu Sungai-sungai Ayat itu Cerita Anugerah Allah Ta'ala Dari langit Dari bumi Hari ini Saya baca Riwayat Dari Imam Ali Al-Sulat Wassalam Kepada Seseorang Yang Begitu Kira-kira Dihidangkan Pada dia Roti Terus kata Imam Ali Taukah Kamu Bahwa kau Harus memuliakan Roti itu Bagaimana Ya Imam Kata sahabatnya Karena Anugerah Allah Ta'ala Gabungan Dari anugerah Yang diturunkan Dari langit Dan yang ditumbuhkan Dari bumi Dan kau harus Muliakan dia Bagaimana kau Muliakannya Imam Kata sahabat itu Yaitu kau Segera Menyantapnya Tanpa Menunggu Yang lainnya Jadi begitu Ada roti itu Buru-buru Dimakan Jangan ditunggu Kawan yang lainnya Tadi karena saya lihat Teman-teman Sedang asik Memuliakan Anugerah Anugerah Allah Jadi sambil Ini mati Makanannya Silahkan Kata Imam Ali Istighfar itu Menurunkan Anugerah Allah Ta'ala Dari langit Mengeluarkan Anugerah Allah Ta'ala Dari bumi Sesuai ayat Yang dibacakan Oleh Nabi Nuh Yang dikutipkan Al-Quran Dari Nabi Nuh Kemudian Imam Ali Mengajarkan Kepadanya Istighfar Istighfarnya Panjang Nah terus Dia amalkan Dan setahun kemudian Dia datang Melaporkan Hewan ternak Yang banyak Dan lain sebagainya Karena itu Mengamalkan Istighfar Dari Imam Ali Alaihissalatu Wassalam Di Telegram Saya langganan Ada Channel Para Arif Orang-orang Sufi lah Kutipan-kutipan Para ulama Misalnya Ini Dari Yaitulah Marasi Najafi Yaitulah Marasi Najafi itu Seorang Alamah besar Perpustakaannya Terlengkap Terlengkap barangkali Di kota Kum Beliau dimakamkan Disitu juga Nasihat beliau Saya betul-betul Wasiatkan Agar kau Senantiasa Melihara dirimu Dalam wudu Karena dengan wudu Cahaya batin itu Menghilangkan Berbagai Kegelisahan Berbagai penyakit Yang ada Dalam Lahir Jadi mengajak kita Untuk terus Berwudu Nah tapi Kata Yaitulah Mujdahidi Kau berwudu Dari pada Saat yang sama Kau Berlebihan Berlaku Isrof Itu amalan-amalan Yang akan Melubangi Perbendaraan Kita Jadi bertindak Berlaku Mubazir Walaupun kita Memelihara diri Kita dalam wudu Dia melubangi Perbendaraan kita Kau sholat Tapi kau putuskan Hubungan Silaturrahim Dalam doa Kummel itu ada Allahumma Filiyadunuban Latih Tu'ajilul Fana Diantara dosa Yang mempercepat Fana itu adalah Mempercepat Kebinasaan Itu memutuskan Silaturrahim Kita sholat Tapi kita putuskan Persaudaraan Dengan Orang lain Kita lubangi Perbendaraan itu Kemudian Kita Bersedekah Tapi kita Memanjangkan Angan-angan Itu juga Melubangi Perbendaraan itu Lalu kita Bersolawat Pada Rasulullah S.A.W Tapi kemudian Kita berbuat Buruk Berakhlak Tidak baik Itu juga Melubangi Perbendaraan itu Mau tidak mau Gimana Kita sudah Berbuat buruk Tapi mau baca Solawat Untuk minta tolong Pada Baginda Nabi S.A.W Rasanya Tidak nyaman juga Tidak enak Malu Di hadapan Rasulullah S.A.W Kata Allah Mahkodi Ini istighfar Yang beliau Lakukan Mohon Ampun Saya hubungkan Saja Dengan kalimat Dari Atullah Mutsitahidi Karena ini Menyimpulkan Semuanya Astagfirullah Alladzi La Ilaha Illahu Min Jami'i Zulmi Wa Jawri Wa Israfi Ala Nafsi Wa Atubu Ilai Itu katanya Zikirnya Aytullah Kodi Istighfarnya Beliau Aku Mohon Ampun Pada Allah Ta'ala Yang Tidak Tuhan Kecuali Dia Dari Seluruh Kezalimanku Ketidak Patutanku Perbuatan Yang Melebihi Batas Yang Aku Lakukan Terhadap Diriku Dan Aku Bertawbat Kepadanya Astagfirullah Alladzi La Ilaha Illahu Min Jami'i Zulmi Wa Jawri Wa Israfi Ala Nafsi Wa Atubu Ilai Nah Jadi Istighfar Itu Ternyata Punya Dimensi Luar Biasa Dalam Perjalanan Ruhaniah Kita Dari apa Kita Beristighfar Kita Beristighfar Dari Perbuatan Dosa Yang Kita Lakukan Kita Istighfar Dari Perbuatan Perbuatan Yang Melubangi Perbendaraan Pahala Menjalimi Diri Kita Sendiri Dan Lain Sebagainya Tapi Di atas Segalanya Kita Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Tidak Akan Dapat Memenuhi Kewajiban Kita Kepadanya Kita Tidak Akan Pernah Dapat Menunaikan Hak Yang Seharusnya Kita Tunaikan Kepada Allah Ta'ala Kepada Rasulullah S.A.W. Kepada Keluarga Kita Dan Lain Sebagainya Dan Istighfar Itu Walaupun Kata Imam Ali Ada Syarat-syaratnya Yang Harus Dia Penuhi Istighfar Terutama Sekali Kemudian Dia Mendatangkan Keberkahan Dan Mengubah Hidup Kita Ketika Kita Berada Pada Posisi Mudtor Pada Posisi Mudtor Artinya Kita Sudah Tidak Punya Lagi Penolong Tidak Punya Lagi Gantungan Tidak Punya Lagi Sandaran Kecuali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sebelum Pada Allah Ta'ala Kita Diwajibkan Datang Pada Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Karena Kalau Kita Amma Yajibun Muttor Ida Da'ah Wayaksifusu Wayaj'alakum Kholai Ifa Fil Ardi Dan Nanti Allah Ta'ala Akan Menjadikanmu Khalifah Khalifah Di Muka Bumi Jadi Setelah Setelah Kita Pasrah Sepasrah Pasrah Pada Allah Ta'ala Bergantung Bersandar Sepenuhnya Pada Allah Ta'ala Baru Sebetulnya Kita Jadi Khalifah Ini Jailun Fil Ardi Khalifah Itu Bagi Orang Orang Yang Berlatih Melepaskan Dirinya Dari Kungkungan Segala Sesuatu Yang Mengikat Dirinya Dan Bergantung Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Saja Dan Itu Contohnya Berulang Kali Ayat Al-Quran Menyebutkan Kata Dur Kata Dor Yang Dari Situ Diambil Kata Mutor Termasuk Juga Salah Satunya Ketika Orang Naik Perahu Mughlisina Lahudin Betul Betul Ikhlas Kepada Allah Ta'ala Al-Quran Menyebutkan Saya Kan Sama Anak Pernah Berkata Saya bilang Kalau Ada Orang Menaik Pesawat Naik Kapal Laut Minta Doa Sama Mereka Ada Orang Naik Pesawat Minta Doa Sama Mereka Dan Minta Doa Itu Nanti Di Atas Karena Mereka Berada Pada Situasi Ketika Betul Betul Ikhlas Bergantung Sepenuhnya Pada Allah Ta'ala Minta Doa Pak Haji Joko Yang Sering Naik Pesawat Minta Doa Karena Pada Waktu Di Atas Itu Kalau Mereka Naik Perahu Mereka Berdoa Kepada Allah Ta'ala Ikhlas Betul Nah Itu Muntur Berdoa Ikhlas Betul Pada Allah Ta'ala Tapi Ketika Sampai Kata Al-Quran Ketika Sampai Di Daratan Mereka Lupa Lagi Jadi Minta Doanya Sebelum Naik Pesawatnya Jangan Setelahnya Begitu Ada Yang Mau Pergi Minta Doa Karena Betul Betul Dia Berada Dalam Keikhlasan Nah Ahlul Baid Nabi Mengajarkan Kepada Kita Muntur Yaitu Bahwa Dalam Kondisi Apapun Seberat Apapun Penderitaan Kita Kalau Dalam Tafsir Almizan Muntur Itu Adalah Situasi Ketika Kita Tidak Bergantung Pada Asbab Lahir Wahirul Asbab Tidak Bergantung Kepada Sebab Sebab Lahir Jadi Kalau Masih Ada Pertimbangan Oh Nanti Jalan Keluarnya Begini Oh Nanti Saya Dibantu Sama Si Oh Nanti Begini Begitu Kita Upayakan Begini Begitu Dalam Tafsir Almizan Dia Belum Masuk Kategori Mudtor Ini Betul Betul Ketika Tidak Ada Lagi Sebab Lahir Yang Kemudian Kita Jadikan Sandaran Kita Jadikan Kebergantungan Kita Jadikan Sebab Untuk Membantu Kita Keluar Dari Kesulitan Kita Dan Selama Kita Tidak Berada Pada Posisi Mudtor Itu Sulit Su Kita Disingkapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wayaksifus Su Kemudian Allah Ta'ala Singkapkan Kemalangan Singkapkan Keburukan Itu Jadi Betul Betul Bergantung Pasrah Sepenuhnya Pada Allah Ta'ala Menariknya Atau Paradoksnya Ia Bersifat Batini Ya Artinya Kita Tetap Harus Berusaha Bukan Berarti Kita Bergantung Pada Allah Ta'ala Lalu Diam Saja Tidak Melakukan Sesuatu Apapun Juga Di Satu Sisi Kita Berbuat Begitu Banyak Tapi Di Sisi Lain Batin Kita Itu Tidak Bergantung Pada Apapun Yang Kita Lakukan Jadi Kalau Kita Berbuat Sesuatu Lalu Sahabat Sahabat Meninggalkan Kita Ada Pekerjaan Tertentu Lalu Kita Dihianati Janji Tidak Dipenuhi Dan Lain Sebagainya Kita Tetap Berusaha Tetapi Dalam Batin Kita Serahkan Sepenuhnya Kepada Allah Ta'ala Ahlu Lebayit Alayhim Salatu Wasallam Mengajarkan Pada Kita Itu Kemarin Waktu Saya Di Perjalanan Bersama Saya Ada Yang Menemani Dan Beliau Cerita Waktu Kami Ke Gua Saur Guanya Rasulullah S.A.W. Ketika Hijrah Umumnya Kalau Berangkat Itu Yang Diceritakan Adalah Hijrah Nabi S.A.W. Bersama Halifah Abu Bakar Jarang Orang Menceritakan Tidurnya Selina Ali Bin Nabi Talib S.A.W. Di Peraduan Rasulullah S.A.W. Dan Menurut Saya Tidak Tidur Imam Ali Tidak Mungkin Tidur Menurut Saya Karena Di Luar Itu Ada Bahaya Mengancam Beliau Tenang Dalam Ketenangan Yang Luar Biasa Menunggu Serbuan Itu Tiba Subuh Diserang Imam Ali Bagian Sejarah Yang Selalu Dilupakan Orang Imam Ali Itu Didudukkan Dulu Oleh Orang Orang Kures Itu Diikat Di Kursi Dan Dipukuli Jadi Begitu Mereka Salah Sasaran Yang Mereka Tujuk Nabi Ternyata Imam Ali Mereka Tidak Permisi Minta Maaf Pada Imam Ali Karena Salah Alamat Tapi Mereka Dudukkan Imam Ali Pukuli Terlebih Dahulu Tanya Dimana Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Itu Satu-satunya Saat Imam Ali Tidak Membalas Ketika Dipukuli Jangankan Dendam Amarah Pun Ketika Dipukuli Itu Tidak Keluar Dari Imam Ali Alih Salatu Wassalam Itu Kepasrahan Luar Biasa Kesempurnaan Kepatuhan Pada Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Bahkan Bagi Imam Ali Lebih Baik Ya Dipukuli Lebih Lama Karena Makin Lama Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Nah Menurut Riwayat Yang Umum Beredar Rasulullah Berangkat Sendirian Tapi Di jalan Bertemu Halifah Abu Bakar Yang Tanya Nabi Mau Kemana Begitu Disampaikan Kemadina Abu Bakar Ingin Ikut Tapi Kata Rasulullah Sallam Jangan Kau Nggak Ikut Disini Aja Begitu Tapi Beliau Maksa Abu Bakar Maksa Karena Kecintaannya Pada Nabi Sallallahu Alihi Itu yang Cerita yang Beredar Jadi Saya bilang Kalau begitu Ada dua Kisah Ini Yang Satu Karena Kecintaan Pada Nabi Samikna Watokna Dan Yang Satu Lagi Karena Kecintaan Kepada Nabi Walaupun Diminta Tidak Ikut Tetap Juga Memaksa Untuk Ikut Bersama Saya Itu Mungkin Orang Yang Terbiasa Berpikir Kritis Kadang-kadang Bertanya Sampai Akhirnya Di satu Titik Di Arofah Dia Tidak Mau turun Kawan Saya itu Karena Mendengar Cerita-cerita Bagaimana Dan lain Sebagainya Akhirnya Saya bilang Begini Padang Arofah Itu Satu Titik Awal Keberangkatan Pertama Kafillah Imam Hussein Menuju Karbala Jadi Dari Mekah Menuju Karbala Berangkatnya Dari Arofah Yang Kedua Setiap Tahun Ini Tempat Yang Manusia Berada Dekat Dengan Imam Zaman Najallah Secara Waktu Dan Secara Tempat Karena Imam Zaman Selalu Hadir Setiap Musim Haji Dan Beliau Hadir Di Arofah Beliau Hadir Wukuf Di Arofah Jadi Arofah Itu Puncaknya Haji Disitu Ada Hujjah Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Dengar Saya Sebut Begitu Dia Langsung Saya Turun Sekarang Juga Tadinya Tidak Mau Turun Dari Mobil Dari Bis Itu Karena Khawatir Ada Cerita-cerita Yang Tidak Diketahui Selama Perjalanan Dari Arofah Bergerak Kafila Imam Husein Alayhi Salatu Assalam Beliau Sudah Siapkan Bahkan Sebab-sebab Belahir Pun Itu Ditinggalkan Dalam Tanda Petik Kalau Sahabat-sahabatnya Mau Meninggalkannya Silahkan Begitu Sampai Berulang-ulang Itu Disampaikan Di Malam Terakhir Pun Disampaikan Sebelum Berangkat Itu Kalau Kalian Mau Meninggalkan Aku Silahkan Begitu Ikhtiar Tak ada Tapi Kebergantungan Kepada Allah Ta'alanya Sempurna Dan Para Sahabatnya Juga Berada Pada Kondisi Yang Sama Jadi Mereka Berada Pada Kondisi Yang Sama Menjadi Motor Yang Kemudian Dalam Kondisi Seperti Itu Memasrahkan Seluruh Hidupnya Pada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Berada Pada Posisi Motor Itu Perbanyaklah Istighfar Perbanyak Memohon Ampunan Pada Allah Subhanahu Wata'ala Atau Kalau Mau Membaca Istighfar Hadirkan Sosok Al Motor Itu Dalam Diri Kita Kebergantungan Kita Semuanya Minta Diampuni Allah Subhanahu Wata'ala Dari Dosa-dosa Kita Terutama Kalau Saya sih Saya sering Banyak Minta Ampun Itu Pada Dosa Yang Membuat Orang Lain Saya Minta Ampun Pada Allah Tala Dari Dosa Yang Akibatnya Ditimpakkan Pada Orang Lain Karena Saya Kira-kira Begini Misalnya Kalau Saya Jadi Kepala Sekolah Terus Terjadi Sesuatu Pada Anak-anak Kemalangan Bisa Terjadi Kapan Saja Tapi Kalau Terjadi Sesuatu Pada Anak-anak Ada Yang Terjatuh Kemudian Misalnya Keselew Tangannya Dan Sebagainya Saya Buru-buru Istighfar Saya Mohon Ampun Atas Dosa Yang Saya Perbuat Yang Mungkin Mendatangkan Akibat Pada Orang Lain Di Atas Semuanya Saya Mohon Ampun Atas Perbuatan Yang Saya Lakukan Yang Saya Mohonkan Ampunan Pada Allah Kalau Mendatangkan Hal Yang Tidak Baik Misalnya Pada Kedua Orang Tua Saya Pada Guru-guru Saya Astagfirullahal Adim Itu Sesuatu Yang Kemudian Kita Mohonkan Ampunan Pada Allah Tala Dosa Tidak Dipikul Oleh Orang Lain Tapi Akibat Dosa Dirasakan Oleh Orang Lain Kalau Kita Berbuat Dosa Dosa Punya Kita Yang Nanggung Kita Tapi Akibatnya Kalau Tidak Paham Juga Tentang Analogi Itu Saya Bawa Batu Saya Lempar Kepala Yang Dosa Siapa Saya Lempar Batu Yang Kepalanya Bocor Melempari Orang Dengan Batu Itu Saya Yang Nangguh Tapi Yang Kepalanya Bocor Orang Lain Betapa Banyak Dosa Yang Mungkin Saya Lakukan Yang Akibatnya Dirasakan Oleh Orang Lain Dan Saya Mohon Ampun Pada Allah Tala Kalau Orang Orang Terdekat Saya Orang Orang Terkasih Saya Menerima Akibat Dari Perbuatan Dosa Yang Saya Lepan Pada Saat Itu Saya Motor Saya Sudah Tidak Tahu Lagi Bagaimana Memohon Ampun Pada Allah Tala Terutama Atas Dosa Dosa Yang Saya Lakukan Yang Akibatnya Dirasakan Oleh Orang Lain Al-Nabi Wali Salamat